Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami, pemirsa pembagian rapor SMP di Kudus dilakukan secara daring. Hal tersebut dilakukan untuk pertama kalinya di masa pandemi COVID-19 dan upaya sekolah dalam mencegah kerumunan. Pembagian rapor di SMP Negeri 1 Kudus dilakukan secara daring. Wali murid cukup mengirim pesan nomor induksi swake nomor yang sudah ditentukan pihak sekolah. Tak butuh waktu lama, hasil proses belajar mengajar anak selama satu semester muncul melalui pesan singkat WhatsApp. Berbeda dengan penerimaan rapor pada sebelumnya, keseluruhan nilai rapor sudah tertera dalam rapor berupa PDF. Menurut Kepala SMP 1 Kudus Ahadi Setiawan mengatakan, kebijakan tersebut dilakukan merujuk pada Distikpora Kudus agar proses pembagian rapor tidak dengan tatap muka. Hal ini menurut Ahadi justru mendapat respon positif dari sejumlah wali murid. Pasalnya, hal tersebut dilakukan dalam menghindari kerumunan agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan di tengah pandemi COVID-19. Semuanya di sekolah-sekolah Kabupaten Kudus mengacu pada surat edaran dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus, yaitu bahwa penerimaannya tidak diizinkan untuk menghadirkan orang tua secara tatap muka. Sehingga dari kebijakan ini, maka kita bijakkanai semua pengambilan rapor ini bisa dilakukan secara daring. Maaf, secara daring. Jadi, orang tua itu bisa mengklik lewat NISN sesuanya, baru nanti muncul nilai yang bersangkutan. Insya Allah, sebagian besar orang tua murid memahami, Mas. Ya, orang tua murid sepenuhnya memahami kebijakan dari sekolah ini karena semuanya bertujuan untuk positif. Ya, untuk menghindari kerumunan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.